Yo what's up guys kembali lagi di channel gue Di video kali ini gue akan sharing seputar tentang dunia pergojekan lagi guys Oke so buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu channel ini Biar supaya gue tambah semangat lagi untuk upload hampir setiap hari Oke langsung aja ya gak usah banyak bacot loh ya Sebelum ke pembahasan video ini Gue akan sharing pendapatan dulu seperti biasa Biar supaya kalian semangat dan gue pribadi Gue gak mau sombong atau gimana ya Biar supaya kalian lebih semangatnya, tambah jam on beatnya, tambah rajin Oke langsung aja ke screen recorder Oke ke aplikasi GoPartner Ke menu pendapatan kita ya Alhamdulillah hari ini gue berhasil mendapatkan 14 tarikan ya Dikit banget ya Dengan penghasilan Rp338.500 Ini saldonya belum gue tarik dari kemarin ya Dan ini seperti biasa ya Jumat kemarin Dan hari ini tinggal tanggal 3 September ya 338.500 Tadi terakhir ya jam 5 kurang sih Dan abis itu gue memutuskan untuk pulang ya Daerah pancoran ya lumayan sih dekat rumah ya Dan tadi pagi gue Pertama kali dapat orderan jam setengah 6 kurang Dan kita lihat bintang Oke Seperti biasa Ya pada gak ini sih Pada gak kasih bintang sih Dan kita berada di gold sekarang Oke Itu aja guys Nah jadi hari ini gue ngambil topik ini Yaitu Kenapa sih Akun platinum Selevelnya setinggi itu Tapi masih gagu Masih dilanda oleh badai Oleh Yang namanya kebapukan Daripada akunnya gitu ya kan Nah Kalau menurut gue nih Untuk masalah Entah itu akunnya Gagu ke entah itu akunnya Apa namanya Masuk terus ke akun Entah itu akunnya Apa namanya Trip-trip pendek terus lah Entah itu akunnya Trip-trip panjang terus lah Ini jadi pertanyaan nih Untuk masalah Kegaguan gitu ya Nah terima kasih untuk Bang Adi Saputra Yang udah komen Di video gue sebelumnya Dia bertanya nih Akunnya dia Itu akunnya masih platinum Di saat platinum Dia itu mengalami Kendala Yang menurut dia itu Gak masuk akal Gitu ya Yaitu kebapukan Gagu Akunnya itu Banyak delaynya Gitu ya Nah Ini Emang Kalau lo menurut gue Pribadi juga Apa namanya Gak tentu juga Apa namanya Masalah orderan itu Nyangkut ke akun kita Apa Enggak Atau bahkan Akun kita itu lagi Didelay atau Enggak gitu ya kan Kita juga gak nentu Kapan Siapa Dan dimana Akun kita bakal Gagu Dan Untuk masalah orderan Itu gak Mandang bulu Gak mandang apa Gitu ya kan Nah jadi Kalau menurut gue Itu masalah dari Abang ini ya Abang ini Jadi Dia itu level platinum Tapi gagu Itu mungkin ada beberapa faktor ya Yang pertama Pastiin Dalam 3 minggu terakhir Ini catat ya Dalam 3 minggu terakhir Bukan yang kemarin Bukan yang 2 hari yang lalu 3 hari yang lalu Atau minggu kemarin 3 minggu 3 minggu yang lalu Apakah 3 minggu yang lalu Kita itu Apa namanya Di hari itu 3 minggu yang lalu nih Misalkan 3 minggu yang lalu Itu Berapa hari sih 14 21 hari yang lalu Ya 21 hari yang lalu Di hari yang sama Itu Kita itu Cancel-cancel gak Gitu ya kan Kalau misalkan kita gak Merasa Sering cancel-cancel Misalkan maksudnya Cancel-cancel tuh bukan Setiap hari Satu cancelan ya Maksudnya Di hari itu juga Satu hari itu Kita cancel Beberapa orderan Gitu ya kan Dengan alasan yang Mungkin gak bisa Gak masuk akal Gitu ya Nah itu Alasan yang pertama ya Mungkin karena Cancel-cancelan ya Tapi Ini Balik lagi ya Jadi Untuk masalah kungaguh tuh Gak Mandang Dia itu Platinum Dia itu gold Dia itu silver Dia itu masih member Gitu ya kan Jadi ini tergantung Beberapa faktor Yang pertama tadi Gue sebutin ya Untuk masalah cancel-cancelan ya Jadi Kalau Kalau untuk Apa namanya ya Bisa dibilang Mau mendapatkan trip jauh Atau mendapatkan order Yang cepet Gitu kan Satet-satet Gitu ya kan Kita udah selesai Selesai order Langsung Masuk lagi Gitu ya kan Itu caranya Jangan sampai Kita itu Dalam 3 minggu terakhir Jangan sampai Kita cancel-cancelan Boleh lah Sehari sekali Gak apa-apa Tapi jangan terlalu sering sih Maksudnya hari ini Cancel Besoknya cancel Besoknya lagi Cancel Gak apa-apa lah Sehari sekali aja Gitu ya kan Biar menghindar Apa namanya Gosen Gede Atau misalkan Dapet gosen Di Tanabang Gitu Misalkan Atau dapet gosen Di Lantai 4 Mall Misalkan gitu ya Tapi Di sisi lain juga Selain Cancel-cancelan Akun kita itu Patut di Harus dicurigai Apakah akun kita itu Sering banget Nongkrong Nongkrongnya itu lama ya Jadi Pas onbeat itu Nongkrongnya lama Udah gitu Nongkrongnya Di Sekitaran Di sekitaran Driver yang lain Gitu ya kan Emang sih Kadang kita itu Kalau misalkan Lagi Hemat bensin Atau emang lagi Nunggu Sambil nunggu orderan Atau lagi istirahat juga Sambil ngopi-ngopi Sambil Apa namanya Apa namanya Nyari komunitas Misalkan Ya Menurut gue Kalau Misalkan Mau istirahat pun Itu Gue saranin Jangan onbeat Karena Akun kita itu Bakal Di record Bakal Apa namanya Di deteksi Ini akun kita ini Apa namanya Lagi Ngiter-ngiter Apa enggak Jadi GPS itu Main GPS itu Berpengaruh Ke Orderan Karena Seperti biasa ya Sistem sekarang itu Beda sama yang dulu Sistem sekarang itu Dia itu Enggak mandang Kitanya dimana Enggak mandang Seberapa jauh Apa dimana Enggak mandang juga Berapa banyak driver Di sekitaran customer Yang lagi pesen Gojek Gitu ya kan Karena Kadang-kadang aja nih Gue dapet Contohnya Di mal Taman Anggrek Ya Mal Taman Anggrek Podomora City Yang mana disitu Banyak banget driver Sedangkan Gue yang Lebih jauh Apa namanya Jemputnya Dari Lokasi Gue itu Tiga Kilometer Dari Apa namanya Dari lokasi Gue ke Titik penjemputan Ke Mal Taman Anggrek Menurut gue Enggak masuk akal juga Kalau kayak gitu Nah jadi Solusinya itu Masalah GPS Yang kedua Terus Yang ketiga Yang ketiga Mau Apa namanya Mau Sebabuk Apapun Kita jangan pernah tetap Patah semangat Dalam arti apa Bang Patah semangat Emang kita Kerja Kerja keras Di luar Panas Panasan Capek Apa namanya Banyak polusi Dan lain sebagainya Tapi di sisi lain itu Namanya kita berjuang Demi Menjadi Petarung Demi menjadi Petarung Jalanan Disitulah Kita jangan sampai Dikit-dikit Neluh Dikit-dikit Semangat kita Kurang Dalam arti Kalau misalkan Di saat akun kita Itu lagi Bapuk Jangan sampai Berhenti Untuk Yang namanya Ngiter-ngiter Ngiter-ngiter Itu Kayak Ngebolang lah Anggap aja Ngebolang lah Kayak jalan-jalan Meskipun Emang akun kita Lagi Nggak masuk orderan Meskipun lagi Onbit juga Setelah kita Selesaikan order Misalkan ya Terus Nggak masuk lagi Jangan sampai Offbeat Asli Ini saran dari Gue pribadi ya Jangan sampai Offbeat Istirahat Berapa jam Dan jangan sampai Juga Kita itu Diam di tempat Apalagi yang Tadi gue bilang juga Diam di tempat Udah gitu Ngumpul Sama driver yang lain Driver yang lain juga Disitu Dia Mereka Semuanya itu Ada beberapa ya Banyak ya Mereka semuanya itu Sambil Onbeat juga Nah itu Menurut gue Jadi Bikin kacau Sistem GPS Disitu Jadi Apa namanya Sistem Gojek Bingung nih Ini Di titik ini Banyak driver Yang lagi numpuk Sistem malah bingung Ini gue milih Driver yang mana Ini Jadi driver disitu Numpuk Ini gue Bingung Mau milih yang mana Jadi Ujung-ujungnya Driver yang lagi Di jalan Yang lagi Ngiter Satu orang Misalkan Satu orang nih Yang lagi ngiter Solo gitu ya Satu orang Yang lagi ngiter Misalkan lagi di lampu merah Sambil nunggu orderan Malah dia yang dapat Gue juga Pas kayak gitu Sering banget Ngerasain Dan gue juga di jalan Gak cuman Merhatiin jalanan Gak cuman Nungguin order Kayak Biasanya Tapi Gue juga Menganalisa Gimana nih Sistem Gojeknya Tentang ordernya Tentang ordernya Gitu ya kan Ini daerah mana aja nih Yang Menurut gue itu Banyak potensi Untuk mendapatkan orderan Gitu ya kan Karena kan Di hari kerja Dan hari libur Itu pasti beda Gitu ya Oke guys Mungkin Di video kali ini Cukup sekian Itu ada Tiga faktor Mungkin Yang mempengaruhi Akun kita itu Gagu Jadi Untuk kegaguan Akun Itu gak Mandang Bulu Gak Mandang Level Entah itu dia Platinum Gold Silver Atau member Bahkan member Pun Itu Kalau misalkan Akunnya itu Emang jelek Atau emang Apa namanya Ngebolangnya itu Kurang Itu Pasti Bakal Delay Bakal Sengaja Di Di delay Sama Sistem Gojek Gitu ya Jadi kesimpulannya Terakhir ya Kesimpulannya Kalau emang Akun kita lagi Gagu Ini khusus akun Platinum ya Karena Ada beberapa Orang juga Yang Mengalami Masalah yang serupa Jadi Buat kalian Misalkan Kalau lagi Gagu nih Misalkan Jum 10 Siang Atau Jum Siang Jum 1 Siang Lagi Gagu Padahal Kalian itu Udah ngiter Tetap Harus Onbit Tetap Ngiter Meskipun Bensin Kalian Abis Karena Itu Dicatet Sama Sistem Masalahnya Buat Bukan Buat Hari Ini Tapi Buat Kedepannya Ya Karena Yang tadi Gue bilang Dari awal 3 minggu Sebelumnya itu Akun Kalian itu Gimana Banyak Liburnya Apa Enggak Gitu ya Jadi Ini Gue Ngomong Kayak Gitu Berdasarkan Dari Gojek Sendiri ya Dari Informasi Gojek Sendiri ya Yang Gue Tonton Tips Pintar Di Pengaturan Buat Kalian Yang Gak Tau Kalian Wajib Ke Pengaturan Ke Tips Pintar Tapi Kalau Kalian Pengen Bertanya Tanya Lagi Gak Apa Si Kalian Tulis Saja Di Kolom Komentar Oke Oke Mungkin Dari Dari Cukup Sekian Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Like Comment And Share Video Ini Ke Teman Teman Kalian Biar Supaya Lebih Bermanfaat Lagi Dan Jangan Lupa Subscribe Biar Supaya Gue Tambah Semangat Lagi Untuk upload Hampir Setiap Hari Gue Yassir Gue Mengundurkan Dari See you On my Next Video Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Peace Peace